Jugaan penyimpangan di lingkungan sekolah menengah atas menjadi sorotan ikatan pelajar Nahdato, Ulama Sumut sampaikan aspirasi kekemenat Sumut. Jugaan masa ikatan pelajar Nahdato, Ulama Sumut menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor, Kementerian Agama Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto Medan, Sumatera Utara, Senin Siang 5, September 2022. Adanya dugaan penyimpangan di Sekolah Madrasa Aliyah Negeri 2 Model Medan Ikatan Pelajar Nahdato, Ulama Sumut mengajak Kementerian Agama Sumut untuk menawasi sekolah tersebut. Masa datang dengan membawa sejumlah poster diantaranya usuk kuntas pungli di mendua kota Medan. Ikatan Pelajar Nahdato, Ulama Sumut menyebutkan adanya penyimpangan di Madrasa Aliyah Negeri 3 Model Medan, diantaranya pungli dan kelalaian pihak sekolah yang dianggap gagal mengajak muridnya, hingga menyebabkan kematian. Pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdato, Ulama Sumut berharap aspirasi mereka dapat diterima oleh Kementerian Agama Sumatera Utara. Semoga mudah-mudahan kami berharap kepada Bapak Kekanwil Kemenang Sumatera Utara agar secepatnya merespon dan mengusut tuntas atas tuntutan-tuntutan kami di acara aksi damai kami hari ini. Yang pertama, proses hukum oknum yang bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi di sekolah mandua model kota Medan. Yang kedua, copot dan pecat kepala sekolah mandua model kota Medan. Yang ketiga, copot kakan kemenang kota Medan. Kempat, usut tuntas adanya dugaan pungli yang terjadi di lingkungan sekolah mandua kota Medan. Dan yang kelima, tangkap dan penjarakan oknum yang diduga terlibat pungli di sekolah mandua kota Medan. Mungkin harapan kami ke depan agar Bapak Kekanwil secepatnya bisa mengusut dan menuntaskan kejadian yang ada di lingkungan mandua model kota Medan. Karena sejatinya sangat merusak citra baik dari kemenang itu sendiri. Muhammad Haryadi Nasution berharap kepada Kepala Kementerian Agama Sumatera Utara untuk mengusut. Dugaan penyimpangan di lingkungan sekolah madrasa aliyah negeri model Medan. Sudah ada komunikasi dengan pihak madrasa terkait dengan kronologis daripada kejadian tersebut. Dan mereka sudah menceritakan kepada kita semua. Dan kita juga mengambil kesimpulan bahwa memang itu adalah masyarakat. Terkait dengan dugaan pungli dan KKN yang disebutkan. Sampai hari ini kita belum ada dapat informasi terkait dengan itu. Tapi baru dari adik anak-anak. Kitalah adik-adik kita dari ibnu yang menyampaikan itu. Dan itu juga nanti akan kita coba tindak lanjuti bahwa kebenaran itu. Tanpa ada data fakta dan dokumen juga kita nggak bisa. Masa aksi unjuk rasa oleh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Sumut yang mendapat pengawalan kepolisan. Langsung membubarkan diri. Usai aspirasinya diterima oleh Kementerian Agama Sumut. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV Binyus TV Binyus TV